Semua usaha pasti akan membawakan hasil dan ini adalah turnamen. Ada menang, ada kalah. Jadi kita harus tetap menghargai semua pejuang yang sudah bermain di PMPL SEA Championship Season 4. Tapi Donna... Ada MVP kita yang sudah disabut gelarnya oleh Luxy. Salah satu pemain kebanggaan Indonesia yang berasal dari tim Bigetron Red Alien. 2 Elimination, 5.900... 26 Elimination, 5.918 Damage, Average Team Contribution di 29,6%. Survival timenya di 313 menit, 51 detik. Dan KDA-nya 3,5 di SEA. Di SEA, ingat ya ini di SEA. Di SEA, ini udah kayak... Ya kalau misalnya di klasik berapa ya perbandingannya 1 banding 10 gak ya? Gue aja lari dari 1 ke 1,5 ya susah. Dia 3,5 di SEA. Di SEA, luar biasa banget. Dan congratulations untuk Luxy berhasil untuk menyabut gelar MVP kita di final sekali ini. Sementara itu ada saingannya nih yang lainnya. Ada Vintores di posisi kedua untuk bisa mendapatkan gelar MVP. Dan juga disusul Fredo dari tim Secret. Di terakhir atau posisi 4 ada Ryzen dari tim Bigetron Red Alien juga. Betul, ini baru halaman pertama. Biasanya kita disuguhkan dengan urutan sampai ke 10. Kita lihat nih, apakah akan dilihatin lagi sampai urutan ke 10 atau di babak akhir ini hanya dilihatin top 4-nya aja. Karena ini adalah sekali lagi Eliminator Rankings. Di mana kalian juga bisa lihat detail-detailnya ya. Berapa Elimination yang sudah dihasilkan. Betul. Damage yang juga sudah dihasilkan oleh masing-masing player ini. Yes, kita masih menunggu update berikutnya akan dimunculkan atau tidak. Karena kita juga masih menunggu aset-aset yang lainnya. Mulai dari damage-nya, dari elimination-nya, dari total point-nya. Dan ternyata di halaman berikutnya 5 sampai 10. Ada tim Secret, ada Kit, ada Tony K dari Faceclaim, I Shard dari tim Secret. Damroot dari Geek Fam seperti yang dibilang sama SunSquid. Damroot eSport tapi ternyata hanya untuk di babak leak-nya saja. Dan Ponsai dari MS Konburi terakhir. Ada Nuzi dari The Infinity. Ya ini emang benar-benar player-player yang cukup mencolok perjalanan mereka. Atau permainan mereka selama pagelaran PMKLC season 4 ini. Kita sering banget melihat aksi-aksi spektakuler. Baik dari Kit, Tony K, I Shard, Nuzi, Ponsai ataupun Damroot selama ini. Dan emang ya gak heran lagi lah kalau misalnya mereka bisa memaksimalkan. Atau mendapatkan elimination point yang maksimal banget. Betul dan selanjutnya ini adalah. Wow, langsung diumumin dari babak Super Weekend. Ada Faceclaim, dari Final Week, ada BK Tron, ada 4 Rivals dan juga ada MS Konburi. Inilah dia keempat tim yang lolos menuju ke babak PMGC melalui jalur PMPL Southeast Asia Championship season 4. Ini dia teman-teman sekalian. At least kita bisa mengamankan satu slot lagi menuju ke PMGC. Sekali lagi kita akan kawal perjalanan mereka semuanya. Dan gue yakin banget ini akan menjadi sesuatu yang seru loh. Karena ada 4 Rivals juga di sana, ada MS Konburi juga di sana. Faceclaim, apalagi tim BK Tron, Red Alien. Ini lempar-lemparan slot berarti Don ya. Iya cuy. Lempar-lemparan slot dari tim Secret, lempar ke BK Tron, terus turun ke harusnya ke arah 4 Rivals. Eh, tunggu, gue cek dulu. Nanti mungkin kita bisa lihat hasil akhirnya ya. Karena kan pasti teman-teman semuanya pengen dong ngelihat kayak hasil akhir poin yang diperoleh oleh masing-masing tim di sini tuh seberapa banyak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.